Tapi berani-beraninya itu Ada menteri yang diduga nih Mereka Bisnis PCR Tapi kata mereka Saya gak ambil untung kok Astagfirullahaladzim ini kacau bener nih Emang ada bisnis yang tak mau ambil untung Dan lo ngapain tuh bisnis dibangun Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi Arsala Rasulahu bilhudah Wa dinil haqqa Lajhirahu Walad dini kulli Walau karihal kafirud Asyidu allah ilaha illallah Asyidu anna Muhammad al-Abdu wa Rasuluh Alladila Nabi Abadah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Madi Walani Sahabat Al-Quran Sahabat Al-Tiga sekalian Alhamdulillah Jumpa lagi kita ya Di channel yang cakep ini Yang Cerdas Aspiratif Keren Edukatif Profesional Jangan lupa Bersalawat kepada Rasulullah S.A.W. Setelah bersyukur kepada Allah ya Atas nikmat yang dilimpahkan Masih menilipkan ruh Masih menilipkan darah yang sempurna Kita juga tidak lupa bersalawat Kepada Rasulullah S.A.W. S.A.W. Sahabat Al-Quran Sahabat Al-Tiga sekalian Kita pagi hari ini akan Mengabarkan Tingkat kelaparan Indonesia Masuk kepada Peringkat Tiga tertinggi Di Asia Tenggara Tahun 2021 GHI Global Hunger Index Mengabarkan demikian Mereka merilis Ada negara-negara yang Mereka itu Kelaparan di negaranya Sangat memperhatinkan Negara pertama Diduduki oleh Timur Leste Kemudian Laos Kemudian Indonesia Ada pun Indeks yang paling rendah Kelaparan mereka adalah Thailand Wih Thailand ya Allah Lanjut Tingkat kelaparan Indonesia Menurut Global Hunger Index Menempat urungan ketiga Indonesia mendapatkan skor Sebesar 18 poin Termasuk level Moderat ya Sokorn ini Berada di atas Rata-rata global Yang Besarnya 17,9 Sementara negara tingkat Wilayah Paling tinggi itu Adalah Timur Leste Bayangin nih Sahabat Indonesia Masuk kepada Negara yang Kelaparan Nah Udubillah Ya menurut kita sih Ya gimana Tidak kelaparan Korupsi Merajalela Ya Mereka bahkan Tidak segan-segan Uang bansu saja Ditelap Ya kan Bagaimana PCR Kemarin tuh Ada Kayak nih katanya nih Ada terlibat nih Menteri terlibat Bisnis PCR Ya Bayangin tuh Di saat susah Tengah Saat rakyat tengah Susah Susah mereka Untuk bercakap aja Untuk Untuk berbicara saja Mereka sudah malas Karena apa Tidak ada pendapatan Tidak ada penghasilan Eh Tapi berani-beraninya tuh Ada menteri Yang diduga nih Ya Mereka Bisnis PCR Tapi kata mereka Saya gak ambil untung Kok Astagfirullahaladzim Ini kacau Bener nih Emang ada bisnis Yang tak mau ambil untung Dan lo ngapain tuh Bisnis dibangun Bro Ngapain tuh Bisnis dibangun Astagfirullahaladzim Memperhatinkan Negara kita Masuk negara Kelaparan Sahabat sekalian Ketika Umar bin Abdul Agis Memimpinnya Beliau Menangis setiap malam Padahal rakyatnya itu Kenyang Rakyatnya sejahtera Rakyatnya aman Kita Natuna Tengah panas Politik Tengah tidak sehat Keamanan Tengah terganggu Ekonomi Hancur-hancuran Kemarin Ada berada itu pemerintahan Di media-media sosial Bahasanya Itu Tol kita Tidak sehat Ya Makanya Kemantu ada kecelakaan Yang lebih sadis lagi Ada mereka mengatakan Kecelakaan kemarin itu Katanya Orangnya Syahid Mati syahid Naudzubillah Bro Sebelum kita mengatakan Seseorang Mati syahid Kita perlu melihat Track recordnya dulu Ya Kalau track recordnya itu Beliau orang yang soleh Baat kepada Allah Mencintai Allah Mencintai Rasulullah Mencintai Al-Quran Menghormati Memuliakan para ulama Ya Pekerjaannya Adalah pekerjaannya Diri Allah Subhanahu wa ta'ala Yes Itu ya mati syahid Tapi kalau kita sudah tahu Track recordnya Adalah seorang yang Menunjukkan kebencian Ya Menunjukkan pelecehan Terus kita juga tahu Pekerjaannya Adalah suatu hal yang Mengandung Atau mengundang Murka Allah Lalu Bagaimana kita mengatakan Syahid Naudzubillah Maka harusnya kita Mengerti Syahid itu Tidak semudah itu Orang yang syahid itu Mesti punya track record Yang benar Ya Kecuali Dia memang tidak Pernah mendengar Kebaikan Tidak pernah mendengar Da'wah Tidak pernah mendengar Al-Quran Ada seorang sahabat itu Ketika masih jahili ya Dia berbuat mahasiat Dia kaf Dia kufur ya Tiba-tiba ketika Dia mendengar Ada peperangan Yang hendak dilakukan Rasulullah Dia mengatakan Ya Rasulullah Saya ini Ikut berperang Hari ini Tapi saya belum Melakukan ibadah Apa-apa Saya baru Masih Islam Rasul mempersilahkannya Di tengah Perhelatan perang Yang begitu Dahsyat Tiba-tiba dia wafat Apakah Rasulullah Dia penghuni Syahid Sahabat Mari ke depan Kita perhatikan Bangsa ini ya Kita terus Awasi Perjalanan Ya Seluruh pergerakan Perjalanan Negara ini Adalah punya Millenial Maka Millenial Mesti berperan besar Bagaimana agar Bangsa ini Diarahkan Kepada haluan Yang sebenarnya Ya ini Pejabat itu Memiliki fungsi Menjalankan Undang-undang Dan Pancasila Jika mereka Tidak mampu Menjalankan Undang-undang Tidak mampu Merealisasikan Pancasila Maka Dengan Segera hormat Kami meminta Kepada Para penjabat Malulah Dan Mundurlah Karena Semuanya Rakyat Tidak sanggup Untuk melihat Bangsa ini Harus hancur Berkeping-keping Salam Tambah Utang Terima kasih telah Terima kasih telah menonton